Intro Takut tersiingi, Soeharto singkirkan sesama rekan pengawal Jendral Sudirman. Perjalanan Gerilia Jendral Sudirman sudah demikian melegenda. Sosok Jendral Sudirman saat kembali ke Yogyakarta pada Juli tahun 1949 dengan mengenakan jaket panjang dan ikat kepala atau belangkon telah menjadi dokumen ikonik. Entah sudah berapa monumen yang dibangun berdasar model Sudirman dengan pakaian bersahaja seperti itu. Perjalanan Gerilia Sudirman memakan waktu lebih dari enam bulan dan melibatkan sejumlah besar prajurit yang mengawal Sudirman dengan tugas masing-masing. Dalam dokumen yang selama ini dikenal publik, baik teks maupun visual, termasuk film nama pengawal yang paling populer adalah Dengan Pangkat Saat Peristiwa, Kapten Suparjo Rustam dan Mayor Cokropranolo. Sementara nama-nama pengawal lain nyaris tidak dikenal dan akhirnya dilupakan begitu saja. Salah satu tokoh penting dimaksud adalah Letkol Suadi Suromi Harjo. Dalam foto dokumentasi, sosok Suadi bisa dikenali dengan baret hitam dan senapan M1 karbin yang selalu terpasang di dadanya. Posisinya, secara fisik, tidak pernah jauh dari Jendral Sudirman. Itu sesuai dengan jabatannya sebagai komandan pasukan pengawal Panglima Besar Sudirman. Kira-kira posisi Letkol Suadi mirip dengan komandan grup Apas Pampres atau lebih spesifik lagi komandan Denwal Pri atau detasemen kawal pribadi yang memang diharuskan dekat secara fisik dengan Presiden RI. Dari segi hirarki dan juga pangkat Suparjo Rustam dan Cokropranolo berada di bawah Suadi. Saat kembali ke Yogyakir dari perjalanan Gerilya, Juli tahun 1949, Pak Dirman disambut upacara kehormatan pasukan TNI. Di panggung kehormatan, seperti yang terlihat dalam foto yang beredar selama ini, Pak Dirman menerima defile bersama beberapa tokoh lain, salah satunya adalah Suadi dengan tampilan khasnya. Dalam foto klasik yang mengabadikan peristiwa tersebut, Suadi berada satu frame dengan Pak Dirman, Syafruddin Prawiranegara, Perdana Menteri Darurat, Letkol Suharto, Komandan Brigade Diokya, kemudian Presiden RI dan Kapten Suparjo Rustam, Aju dan Pak Dirman, kelak menjabat mendagri. Sejak dulu karir seorang perwira adalah misteri, tak seorang pun bisa meramal nasibnya. Hal yang sama berlaku pada Suadi dan Suharto. Keduanya sama-sama lahir tahun 1921, sama-sama menjabat komandan Brigade, dan sama-sama pula memiliki kedekatan dengan Pak Dirman. Kelak ketika berkuasa, Suharto sangat berperan dalam menyingkirkan Suadi secara sistematis. Hubungan Suharto dan Suadi mengalami pasang surut. Usai Pak Dirman meninggal, Suadi melanjutkan karir militer dengan lancar, dan boleh dibilang sangat istimewa. Suadi sempat mengikuti pendidikan di dua lembaga bergensi, Seskoat di Amerika Serikat, Fort Leavenworth dan Staff Chollege, Kueta, Pakistan. Berdasarkan rekam jejak pendidikan seperti inilah, Suadi dipercaya oleh KSAD Jenderal Abdul Haris Nasution, untuk menjabat komandan Seskoat di Bandung tahun 1959 sampai tahun 1961. Dalam posisi sebagai komandan Seskoat, Suadi memperoleh pangkat Mayor Jenderal. Selain serangkaian jabatan lapangan di tanah air, Suadi sempat memperoleh penugasan internasional sebagai komandan kontingen Garuda I, pasukan perdamaian di bawah payung PBB. Pasukan Garuda di bawah Suadi saat itu ditugaskan ke Mesir, tahun 1957 setelah Presiden Naser menasionalisasi terusan Suez. Namun, perlakuan terhadap pengawal setiap Pak Dirman ini sungguh tidak adil. Ia dihilangkan dari sejarah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terpendam dalam hati Suharto terhadap Suadi. Setidaknya ada dua perjumpaan penting lain antara keduanya. Pertama, ketika Suadi mendampingi Suharto dalam memonitor kondisi pasca peristiwa Madiun sekitar tanggal 19 atau tanggal 20 September tahun 1948. Suharto turun langsung ke lapangan berdasarkan perintah Jenderal Sudirman. Kedua, saat Suadi menjadi komandan Seskoat, Brigjen Suharto memperoleh kesempatan mengikuti kursus C di lembaga tersebut. Sejarah resmi Indonesia menghapus nama Letkol Suadi karena ia dianggap perwira kiri, sehubungan dengan peristiwa Madiun tahun 1948. Tuduhan kiri terhadap Suadi seharusnya gugur ketika dirinya ditarik menjadi komandan pasukan kawal Panglima Sudirman selama gerilya. Jika benar Suadi adalah simpatisan FDR atau Front Demokrasi Rakyat, organisasi yang dinilai sebagai biang keladi peristiwa Madiun tahun 1948, bagaimana mungkin Pak Dirman merekrut seorang perwira yang dianggap terlibat pemberontakan terhadap pemerintah yang sah? Seandainya tak dipercaya Pak Dirman, tentu Suadi tidak dilibatkan dalam perjalanan gerilya. Hipotesis yang mungkin bisa diajukan adalah, Suharto ingin selalu dominan dalam banyak hal, dia tidak mau ada pesaing, termasuk dalam soal pencitraan, siapa yang paling dekat dengan Sudirman. Secara singkat bisa dikatakan, bahwa hanya dirinya yang bisa disebut perwira yang paling dekat dengan Sudirman, bukan Suadi. Karir Suadi mulai suram ketika Suharto berkuasa sekitar tahun 1965 sampai tahun 1966. Sebelum benar-benar hilang dari peredaran, Suadi masih sempat diangkat sebagai gubernur Lemhanas pada awal Orde Baru, sehingga dia memperoleh tiga bintang, pangkat yang disandangnya sampai pensiun. Pasca peristiwa tahun 1965, memang muncul tren penyingkiran perwira yang dianggap simpatisan kiri. Namun penyingkiran Suadi berdasarkan dugaan keterkaitannya dengan peristiwa Madiun tahun 1948 terdengar ganjil. Kenapa baru dipersoalkan pasca peristiwa tahun 1965? Jelas di sini ada tumpang tindih argumentasi pada kasus eliminasi Suadi, yakni antara Madiun tahun 1948 dan peristiwa tahun 1965. Penyingkiran terhadap Suadi yang terkesan mulus justru disebabkan oleh kedekatan khusus antara Suadi dan Suharto sejak lama. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terpendam dalam hati Suharto terhadap Suadi. Rupanya menyingkirkan seorang kawan lebih mudah daripada menyingkirkan lawan, karena biasanya lawan berada di tempat yang jauh. Namun syarat menyingkirkan seorang kawan lumayan berat, yakni kekuatan melawan Nurani. Syarat inilah yang biasanya sulit dipenuhi bila seseorang akan mengkhianati kawan atau kerabat. Namun Nurani ternyata bukan persoalan besar bagi Suharto, sehingga ia mudah saja menyikat teman-teman lamanya, seperti Letkol Untung, Letjen Suadi, dan Myjen Pranoto Rekso Samodera. Terima kasih telah menonton!